Pestak Senian Bali atau dikenal PKB tahun ini sudah menginjak pelaksanaan yang ke-37 sejak dimulai tahun 1979 silam. Dalam pelaksanannya, setiap tahun berbagai perubahan dan pembenahan telah dilakukan. Semua itu tidak terlepas dari masukan masyarakat serta pelaku seni atau seniman. Perubahan pembenahan dan penataan yang dilakukan, khususnya tahun ini, bertujuan membuat PKB menjadi nyaman baik bagi pengunjung maupun seniman yang tampil. Parkir mulai ditata dan diatur dengan baik sehingga tidak ada lagi kendaraan yang parkir di area Taman Budaya Art Center Denpasar. Begitu pula stand-stand pameran tidak lagi berjejer di tengah-tengah area Taman Budaya. Bahkan di bawah gedung Sirarnawa nyaris tidak ada stand tambahan selain indoor yang memang dikhususkan untuk pameran. Jalan-jalan sepanjang Taman Budaya kini bersih oleh pedagang makanan karena sudah dipusatkan di area tertentu dan jauh dari tempat-tempat pagelaran seni. Pemantauan oleh Satpol PP dilakukan setiap saat untuk mencegah masuknya pedagang kaki lima. Dengan penataan ini, diharapkan pengunjung merasa lebih nyaman menikmati suguhan seni dan tidak terganggu oleh kegiatan berbelanja. Tak hanya itu, penggunaan toilet tidak dipungut bayaran alias gratis. PKB diharapkan bisa tampil lebih profesional karena kegiatan ini menjadi perhatian dan daya tarik masyarakat Bali bahkan turis mancanegara.